Kembali lagi dalam seputar Mas Barlin Cakap kali ini. Pemirsa meski dalam kondisi pandemi, destinasi wisata, adat, budaya, pendopo, umah, gamelan, desa, pekunden, kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, tetap melaksanakan berbagai kegiatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pendopo, umah, gamelan ini berdiri pada tanggal 22 Februari 2021. Meski dalam kondisi pandemi, destinasi wisata, adat, budaya, pendopo, umah, gamelan, di desa, pekunden, kecamatan Banyumas, tetap melaksanakan berbagai kegiatan kesenian dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti siteran, latihan gamelan rutin warga desa, pekunden, wayangan. Berbagai atraksi kesenian seperti kentong, lesung, dan karawitan bahkan sempat dilakukan juga kegiatan pendokumentasian tentang calung dan lengger oleh seniman asal Amerika. Pendopo, umah, gamelan ini juga digunakan sebagai tempat untuk berkumpulnya warga RT. Eko Kuntawibo, pemilik pendopo, umah, gamelan, mengatakan seluruh pelaku seni maupun pengunjung pendopo, umah, gamelan, diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Fasilitas protokol kesehatan yang ada di umah gamelan juga telah tersedia dengan baik seperti banyaknya tempat cuci tangan, lengkap dengan sabun, disediakan masker, termogan untuk ceksu, dan juga beberapa banner yang berisikan peringatan untuk mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian membatasi mobilitas, dan mengurangi perumunan. Riza Bagas Pangestu, seorang pengunjung, mengatakan fasilitas protokol kesehatan di umah gamelan cukup lengkap, tempat sesuai dengan anjuran pemerintah. Menurut saya sih di sini cukup bagus ya dengan adanya tempat cuci tangan yang lumayan banyak, terus menerapkan protokol 5M sesuai anjuran dari pemerintah. Terima kasih. Sebagai upaya untuk ikut serta dalam penanggulangan penularan COVID-19 di Pendopo Umah Gamelan juga bekerja sama dengan tim gugus tugas COVID-19 yang ada di RT3 RW3, Desa Pekundin Kecamatan Banyumas untuk selalu mengingatkan pengunjung dalam mematuhi protokol kesehatan. Arin Nunggroho Banyumas TV melaporkan.